Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raska dari kelas 5C Saya akan menyampaikan materi tentang sinonim Sinonim adalah persamaan kata atau dua kata Yang memiliki makna hampir sama atau sama Berikut contoh sinonim Satu, bertemu sinonimnya berjumpa Dua, hewan sinonimnya binatang Tiga, paras sinonimnya wajah Empat, matahari sinonimnya mentari Lima, buruk sinonimnya jelek Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alarik Firandras Tiawan dari kelas 5C Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang antonim Antonim adalah kata yang mempunyai makna atau arti yang berlawanan Lima contoh antonim adalah Satu, besar lawan katanya kecil Dua, gemuk lawan katanya kurus Tiga, kanan lawan katanya kiri Empat, atas lawan katanya bawah Lima, depan lawan katanya belakang Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alarik Firandras Tiawan Saya dari kelas 5C Saya akan menyampaikan materi tentang antonim Sinanim adalah kesamaan kata atau dua kata Yang memiliki makna yang sama Inilah lima contoh sinonim Satu, jaga sama dengan cinta Dua, sejuk sama dengan dibu Tiga, telepon sama dengan handphone Empat Apa yang empat? Agak keras sedikit ya Empat apa? Empat, buruk sama dengan jaga Lima Seingatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Temu tangan Tentu Alarik Tentu Alarik Terima kasih Tentu Alarik